Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas kesetiaan Anda bergabung bersama kami. Ada hal yang mau saya tanyakan kepada Anda, Anda bisa mencet dalam YouTube, atau juga menjawab kalau yang tahu nomor telepon saya. Kami menawarkan, apakah Anda bersedia mengikuti Novena Keraiman Ilahi yang akan diwalai Jumat Agung Besar sampai Sabtu sebelum hari Minggu Pascah ke-2. Jadi ada Novena 9 hari. Kalau bersedia, kami akan ada pelayanan Novena 9 hari, jamnya sama jam 3 sore. Kecuali hari Jumatnya, eh sorry, kecuali jam 3 sore, tetap jam 3 sore. Yang kedua, terima kasih pembangunan Gua Maria sudah dimulai, puji Tuhan. Ya pelan-pelan akan terus jalan. Dan yang ketiga, wow, saya mau doa, besok saya ini ulang tahun, 4 April. Doakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar sehat, biar tetap semangat, bisa melayani Anda dalam misa online ini. 4 April, berulang tahun, 4, 4, 2022, 2 x 2, 4. Aduh, katanya 4 itu nomor sial, tapi semoga saya tidak sial. Makanya doain, doain please, pay for me, please. Terima kasih. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia, dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Yesus, engkau andalanku, Yesus, engkau andalanku, Yesus, engkau andalanku, Yesus, engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, dan bersama Ruhmu. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa, kita bertemu kembali di dalam perayaan Eka Risti pada hari Minggu Prapaska kelima ini. Saudara-saudari, kita diajak semakin menyadari untuk mempersiapkan diri di dalam masa pertobatan ini. Dan bacaan-bacaan yang kita dengar semakin menggiring, menuntun kita kepada pertobatan. Marilah, saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita, agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Eka Risti ini. Kita sadari dosa-dosa kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasih Anda. Wah, dua bacaan yang hebat, saudara-saudari. Ketiga, pertama tentunya dari Yesaya, dan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Umat di Filipi. Tetapi saya menyoroti dari surat Rasul Paulus kepada Umat di Filipi dan dari Injil Yohanes tadi. Kalimat bagi saya epik, bagi saya dasyat, bagi saya mengagumkan adalah, perhatikan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow! Dasyat, bro, sis, opa, umat, dasyat. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi lagi kedasyatan ayat ini, yang akan memompah Anda, memacu Anda, mendorong Anda untuk hidup lebih baik, bekerja lebih baik, berusaha lebih baik. Dasyat, saudara-saudara. Perhatikan. Aku, aku, Paulus mengatakan, melupakan apa yang telah di belakangku. Kita semua punya sesuatu di belakang kita, masa lalu kita, kehidupan kita yang pahit, gelap, dan lain sebagainya. Mungkin. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Fokus, 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 dengan ada yang di depan kita. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Saudara-saudari, ini indah dan dasyat, saudara-saudara. Inilah mengapa saya menjadi romo, inilah mengapa banyak santo santa, banyak martir, inilah mengapa banyak orang menjadi baik. Karena apa? Punya tujuan, tujuan hidup. Gitu loh. Anda punya tujuan hidup ke depan. Bukan ke belakang. Jadi pengalaman masa lalu, saudara-saudari, hello, pengalaman masa lalu, adalah pelajaran. Bukan membuat Anda menjadi, bukan menangis. Apalagi saya ada lagu itu yang saya, mohon maaf pencipta lagunya, saya hormat. Mohon maaf, YouTube jangan marah-marah ya. Saya pencipta lagunya itu mengatakan, Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Konyol, saudara-saudari. Bangkit lah ya. Move on, move on. Nah, perhatikan baik-baik, saudara-saudari. Perhatikan baik-baik. Mengarahkan diri kehadapanku, dan berlari ke tujuan untuk meroleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus-Yesus. Dan, dalam bacaan Injil Yohanes, wow, saudara-saudara Injil Yohanes, 48 ayat 1-11 itu, memberi gambaran, bahwa Yesus selalu berkata kepada kita, Aku pun tidak menghukum engkau. Dan pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, saudara-saudari. Kalau Yesus tidak menghukum Anda, mengapa Anda terlena, mengapa Anda terbuai, mengapa Anda diserimuti masa lalu kelam Anda? Mungkin ada luka batin, mungkin ada kepahitan, mungkin ada kegetiran, mungkin ada kegalauan, mungkin ada kepahitan hidup. Tapi itu, sudah di masa lalu. Anda hidup di masa sekarang, dan seperti Rasul Paulus, mengarahkan pandanganmu, ke depan. Saudara-saudari, ada lagu Sekolah Minggu, saya suka sekali. Judulnya lagu Penuh Harapan. Lagunya begini, bagus sekali. Anak Sekolah Minggu sering menyanyi itu. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Ini anak Sekolah Minggu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus berlari, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Fokus ke depan. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Saudara-saudari, kita punya Tuhan. Halo. Hari ini kita mendengar dari bacaan Injil Lohanes, perempuan yang kedapat tangkap, berbuat jinah, dan mau dirajam, dihukum. Padahal orang-orang Yahudi mencoba Yesus itu. Dan ternyata mereka disuruh oleh Yesus. Siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu. Pergilah mereka satu demi satu dari yang paling tua. Karena paling banyak dosanya, saudara-saudari. Dari paling tua. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudari? Waktu Yesus bertanya, tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghukum engkau. Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari, terkadang dalam hidup ini kita lebih ganas, lebih keras daripada Tuhan, saudara-saudari. Kita menghakimi sesama kita, kita menghonis sesama kita, kita mendakwa kita, kita merajam sesama kita, bahkan ada istilah pembunuhan karakter, omongan kita, bisik-bisik kita, gosip kita, telah membunuh orang tanpa kita sadari. Saudara-saudari, jangan lakukan itu. Amin. Kita belajar seperti Tuhan Yesus, mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Meskipun sakit, meskipun pedih, ampunilah. Kita belajar dari Tuhan, dan kita tidak menghakimi. Tuhan selalu berkata, Pergilah. Aku juga tidak menghakimi engkau. Aku tidak menghukum engkau. Saudara-saudari, belajar dari Rasul Paulus, menatap ke depan, tidak menengok ke belakang. Belajar dari Rasul Paulus, untuk mengejar apa? Mengejar, hadiah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu panggilan surgawi dari Allah, dalam Kristus Yesus. Mengejar. Sampai akhir, lagu favorit saya, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan, mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti Nasuh Paulus tadi mengatakan, mendapatkan hadiah panggilan surgawi, mahkota surgawi itu, saudara-saudari. inilah, yang saya katakan, bacaan hari ini, begitu epik, begitu bagi saya melejen, begitu bagi saya mengagumkan, begitu bagi saya ada suatu yang indah, bahwa Tuhan pun tidak menghakimi kita, Tuhan pun tidak menghukum kita, Tuhan mengajak kita, seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak menengok ke belakang, fokuslah ke depan, untuk meraih panggilan surgawi. Saudara-saudari, beban kehidupan ada, duka cita ada, kesulitan ada, kebutuhan hidup, problem, masalah ada, tetapi, saudara-saudari, Tuhan meminta Anda dan saya, benar-benar, mengandalkan Tuhan, seperti, lagu yang mengakhiri dua korunka tadi, Yesus, keandalku, Yesus andalan kita, Yesus, keandalku, dalam duka Anda, dalam beban kehidupan, yang Anda alami, yang membuat Anda takut, khawatir, cemas, yang membuat Anda mungkin menjerit, menangis, merasa lumpuh, merasa tak berarti, tetapi, dalam tangis Anda, dalam jerutan Anda, dalam kegalauan Anda, dalam keterpurukan Anda, dalam kegelapan hidup Anda, Anda bernyanyi, Yesus, kau andalanku, Yesus, kau andalanku, Yesus, kau andalanku, engkau andalanku, sepanjang hidupku, ini kuat sekali, ini dahsyat sekali, saudara-saudari, Anda akan dikuatkan, mungkin air mata mengalir, saudara-saudari, mungkin tetap pedih, tapi pesan Rasul Paulus, menguatkan kita, aku tidak menengok ke belakang, aku tidak menengok ke belakang, aku menatap ke depan, menatap ke depan, aku berlari, menatap ke depan, dan mengejar hadiah, yaitu panggilan surgawi, dari ala Bapak, dalam Yesus Kristus, saudara-saudari, inilah tujuan hidup kita, meraih, panggilan surgawi, dalam ala Bapak, panggilan ala Bapak, dalam Yesus Kristus, indah saudara-saudari, indah, ininya sangat bagus sekali, untuk kita refleksikan minggu ini, untuk bekal kita besok, mengarungi kenyataan hidup, bekerja, mencari nafkah, bertarung dalam kehidupan, jangan terlena dengan masa lalu kita, jangan masa lalu dosa-dosa kita, kegelapan dan lain sebagainya, itu sudah lewat semua, tetapi yang penting, kata-kata Tuhan Yesus, pergilah, aku juga tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi, aku juga tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, saudara-saudari, refleksi yang sangat mendalam, Tuhan tidak menghukum anda, Tuhan tidak menghukum saya, Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan sayang pada kita, tetapi Tuhan meminta kita, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, dan seperti Rasul Taulus, aku tidak menengok ke belakang, aku mengarahkan mataku ke depan, untuk meraih panggilan surgawi, dalam ala Bapak, dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, tetap semangat saudaraku, Tuhan memberkati, harilah mewartakan misteri iman kita, setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga engkau datang, Sialum, Saudara-saudara yang terkasih, mewakili Pastor Paroki, Pastor Kornel, dan Pastor Wins, saya mengucapkan terima kasih, atas kebersamaan, atas kesetiaan anda, bergabung bersama kami, ada hal yang mau saya tanyakan kepada anda, anda bisa mencet, dalam, Youtube, atau juga menjawab, kalau yang tahu nomor telepon saya, kami menawarkan, apakah, anda bersedia, mengikuti, novena keraiman ilahi, yang akan diwalai Jumat Agung Besok, sampai, Sabtu sebelum hari Minggu Pasca, kedua, jadi ada novena, 9 hari, kalau bersedia, kami akan ada pelayanan, novena 9 hari, jamnya sama, jam 3 sore, itu, kecuali hari Jumatnya, eh sorry, kecuali, ya jam 3 sore, tetap, jam 3 sore, ya, yang kedua, terima kasih, pembangunan Gua Maria sudah dimulai, puji Tuhan, ya pelan-pelan akan terus jalan, dan yang ketiga, wow, saya, mohon doa, besok saya ini ulang tahun, 4 April, doakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar sehat, biar tetap semangat, bisa melayani Anda dalam misa online ini, 4 April, berulang tahun, 4, 4, 2022, 2 kali 2, 4, aduh, katanya 4 itu nomor sial, tapi semoga saya tidak sial, makanya doain, doain please, pray for me, please, terima kasih, dan juga terima kasih untuk Rambad dan Matius, dibantu oleh 2, staff Komsos, RUQ YGB, terima kasih, sekali lagi jangan lupa doakan saya, 4 April ya, besok, yang mau beri hadiah, juga boleh loh, yang mau beri hadiah, terima kasih, terima kasih yang mau beri hadiah, 4 April, saya berulang tahun, Tuhan memberkati, mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, semoga kita sekalian, niatai kita, semangat hidup kita, untuk bertobat, diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin, Saudara-saudara yang terkasih, Puran Karisti sudah selesai, pergilah, kita diutus, Amin, terima kasih, terima kasih,